Intro Hai, saya Marta Suyarman. Hari ini saya mau bahas beberapa foto di dalam sesi Q&A. Nah, thank you banget buat teman-teman yang udah kirim email dan juga kirim karyanya ke email saya. Dan hari ini ada satu pengirim yang saya pilih, namanya adalah Isat Isat Hasim atau emailnya adalah isat.hasim1289 at gmail.com Nah, ini ada dua foto yang dikirim sama Isat, yaitu foto yang pertama adalah dan foto keduanya Ini fotonya kayaknya kalau saya bisa lihat diambilnya di sebuah playground. Playgroundnya cukup menarik ya, banyak kayu-kayunya gitu. Nah, di foto yang pertama ini lumayan bagus dari komposisi juga detailnya bagus. Terus kemudian juga mataharinya juga ada sunburstnya juga itu menarik. Cuma di sini yang mungkin saya mau komentari adalah mengenai exposure. Jadi, exposure-nya sepertinya belum pas. Jadi, ada beberapa detail yang agak wash out atau sedikit overexpose. Nah, terutama di bagian yang deket dengan matahari ini. Nah, di sini kelihatan banget kalau di sini agak overexpose. Terus, saya nggak tahu karena ini email yang dikirim ya. Email yang dikirim memang filenya resolusinya rendah atau gimana. Jadi, kalau di sini kelihatan banget banyak yang piksel-piksel yang rusak gitu. Jadi, kayak ada beberapa sudut itu yang bagian birunya dia ada kayak garis-garis. Nah, itu saya rasa mungkin karena kompresi atau mungkin juga waktu potret itu mungkin filenya jipeg. Terus kemudian di adjust di Photoshop. Akhirnya jadi pikselnya agak rusak gitu. Nah, di sini mungkin kalau memang ada file aslinya yang raw file, coba diolah di raw filenya dan jangan terlalu banyak nge-push-nya sehingga detailnya itu masih bagus. Nah, terus di sini juga di bagian atas di area birunya itu ada beberapa kotoran seperti kotoran debu. Jadi, sepertinya sensornya juga perlu di-cleaning. Jadi, jangan lupa selalu bersihin sensor secara berkala. Untuk pemilihan background-nya cukup menarik dan juga untuk foreground-nya juga cukup menarik. Memang mungkin ini ada sedikit distorsi ya dari lensanya. Tapi, saya rasa sebenarnya ini cukup menarik. Jadi, detail foreground-nya ini bisa menjadi suatu objek yang lumayan cukup membuat komposisinya kuat gitu. Cuma di sini ada sedikit beberapa yang bagian kanan atas ini ada sedikit distorsi yang agak lebih ketarik ke atas gitu. Nah, itu juga mungkin perlu diporeksi. Dan juga dari detail lainnya sebenarnya masih oke. Sebagian kiri aja ada sedikit warna biru. Ini seperti atap. Mungkin itu bisa dikurangi ya, di-clone out atau mungkin di-cropping aja di bagian situ. Nah, untuk foto yang kedua, ini lokasinya saya lihat mungkin sama di tempat yang foto pertama tadi. Dan juga di sini sebenarnya pemanfaatan ranting-ranting dan rumput ini untuk menampilkan sunburst itu lumayan cukup cerdik gitu. Lumayan cukup menarik. Cuma memang belum dapet detail-nya banget. Jadi, dia masih agak wash out atau sedikit overexposed. Nah, secara komposisi di sini agak sedikit bertumpang pindih gitu ya. Jadi, anglenya mungkin agak terlalu ke bawah. Sehingga foreground-nya ini rumput, pagar, dan juga playground di belakang itu agak dalam satu dimensi yang sama gitu. Jadi, kalau misalkan kita ambilnya lebih tinggi, jadi anglenya kita ambil lebih tinggi mungkin bisa lebih menarik. Jadi, seolah-olah si foreground-nya agak sedikit lebih rendah. Kemudian di tengah nanti ada si playground-nya, di belakang baru ada pohonnya. Jadi, komposisi di sini masih perlu dikoreksi lagi. Jadi, mungkin bisa diimprove lagi. Kita ambil dari beberapa sudut lagi. Dan kalau di sini dilihat kalau dari sensornya juga ada sedikit kotoran. Sama seperti yang foto pertama. Jadi, ada beberapa bintik-bintik di bagian langit-langitnya. Jadi, sensor itu selalu menjadi satu problem tersendiri. Kadang-kadang kita nggak sadar kalau kita buka lensa, ganti lensa gitu. Kadang-kadang ada suka debu yang masuk. Nah, itu memang nggak merusak fotonya, nggak merusak kamera. Tapi memang merusak dari kualitas fotonya dan menambah pekerjaan kita untuk melakukan retouching. Jadi, kalau kita mengambil sebuah foto landscape di mana ada matahari, memang pilihannya selalu ada dua. Jadi, pilihan pertama adalah kita jangan ambil mataharinya secara direct langsung. Itu artinya kalau matahari ada di sini, berarti kita ambil ke sisi sebelah sininya. Atau ke sisi sebelahnya lagi. Nah, atau alternatif kedua adalah dengan foto seperti ini. Jadi, dengan memanfaatkan sunburst. Jadi, sunburst itu bisa diciptakan kalau mataharinya diselip di bagian tertentu. Jadi, misalkan ada ranting pohon, kita ambil ada mataharinya diselip di antara ranting-ranting itu. Sehingga ada bentuk seperti bintang. Nah, tapi masalahnya ketika kita ingin membuat sunburst atau bintangnya itu, kita memang harus tahu timing yang paling pas. Jadi, apakah dia sunset atau sunrise? Kalau dia sunset, berarti kita mesti nunggu mataharinya sampai turun. Jadi, tunggu dia sampai turun, kira-kira sampai di posisi mana yang pas, baru kita akan foto. Tapi, kalau mataharinya buletannya ini terlalu tinggi, dan nggak ada foreground yang bisa untuk menutup mataharinya ini, memang hasilnya akan membuat washout seperti ini. Jadi, hasilnya akan sedikit overexpose. Jadi, sebaiknya memang ranting-ranting atau rumput-rumput itu dibuat atau dicari yang lebih tebal. Nah, ini saya coba masukin file-nya ke Photoshop. Di sini saya coba turunin exposure-nya. Di sini saya pakai satu curve, saya coba turunin. Nah, ini warnanya lebih pas, tapi memang di bagian langit ini udah agak nggak ketolong sih, karena si bagian sunburst-nya ini cahayanya udah terlalu kuat. Jadi, udah agak overexpose. Mungkin kalau ini dalam kondisinya sunset, mungkin bisa ditunggu sampai dia turun lebih bawah lagi. Jadi, setelah dia turun lebih bawah, mungkin warnanya akan lebih menarik, dan cahayanya nggak akan sekuat ini. Dan kemudian mungkin salah satu yang perhatikan juga adalah mengenai penggunaan GND, GND filter. Nah, itu bisa kepake banget buat nolong, buat nyelamatin kondisi seperti ini. Nah, sesi Q&A hari ini sudah selesai. Jadi, buat teman-teman yang ingin fotonya dibahas dan dibedah di dalam sesi ini, silahkan email ke markasuherman at gmail.com Dan thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share.